Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Dicobai namun tidak berdosa. Dicobai namun tidak berdosa. Di kesempatan kita yang sebelumnya kita boleh sama-sama melihat dan mempelajari apa makna daripada dosa itu sendiri. Seringkali kita mereferensikan dosa atau perbuatan berdosa adalah satu perbuatan yang jahat. Satu perbuatan yang tidak benar, satu perbuatan yang merugikan daripada orang lain. Namun di kesempatan yang lalu kita boleh melihat akar kata daripada dosa tidak sesederhana itu. Bahwa akar kata daripada dosa sendiri adalah meleset daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri pada seseorang. Sehingga perbuatan dosa itu tidak hanya perbuatan yang dikatakan jahat. Tidak hanya perbuatan yang dikatakan tidak benar. Namun ketika seseorang tidak mencapai kehendak Tuhan di dalam kehidupannya sebenarnya itu adalah sebuah dosa bagi orang tersebut. Dan dengan definisi ini rasa-rasanya dosa sesuatu hal yang tidak dapat kita elak di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Namun apakah mungkin seseorang itu bisa tidak berdosa? Apakah mungkin seseorang itu bisa tidak berdosa? Kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Ibrani Ibrani pasal yang keempat ayat yang keempat belas dan ayat yang kelima belas. Saya bacakan bagi saudara-saudari Ibrani pasal 4 ayat 14 dan ayat yang kelima belas. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Apakah mungkin sebenarnya seseorang itu tidak berdosa di dalam kehidupannya? Ibrani pasal 4 ayat 14 dan ayat yang kelima belas mengatakan kepada kita bahwa Yesus ia dicobai namun tidak berdosa. Mungkin kita merasa ya wajar saja Tuhan Yesus tidak berdosa. Toh dia adalah Tuhan sendiri yang terlahir ke dalam dunia. Wajar bahwa dia bisa untuk tidak berdosa di dalam kehidupannya. Seringkali kita ketika kita berbicara mengenai Yesus dan ketika kita melihat sosok Yesus, kita hanya menempatkan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Namun seringkali kita lupakan bahwa meskipun dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia juga adalah sepenuhnya manusia di waktu itu. Dia adalah sepenuhnya daging di waktu itu. Dia sepenuhnya memiliki keinginan jasmania waktu itu. Sehingga dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang kelima belas, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Menunjukkan bahwa Yesus ketika dia menjadi manusia, dia merasakan kelemahan-kelemahan itu. Dia punya kelemahan-kelemahan itu. Dan dia mengerti kelemahan-kelemahan yang dialami oleh manusia. Dan juga di ayat 15 dikatakan, sebaliknya sama dengan kita. Menjadi sama dengan manusia. Sepenuhnya sama, sepenuhnya daging, sepenuhnya punya keinginan, sepenuhnya punya kelemahan. Namun Ibrani pasal 15 juga mengungkapkan, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Meskipun dia punya kelemahan itu, dia punya kedagingan itu, dia dicobai juga sama seperti kita, namun dia tidak berdosa. Dia bisa untuk tidak berdosa. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita harus melihat kedua sisi ini. Yesus yang sebagai Allah yang turun ke dunia, dan juga Yesus sebagai sepenuhnya manusia. Bahwa dia punya kesempatan dan kemungkinan untuk berdosa. Kita tidak bisa katakan, bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia tidak punya kemungkinan untuk berdosa. Dia punya kemungkinan untuk berdosa. Itulah mengapa Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, hanya tidak berbuat dosa. Berarti dia bisa berbuat dosa. Namun dia tidak berbuat dosa sampai akhir hayatnya. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan melihat, bagaimana Tuhan Yesus dalam setiap kesempatan untuk berdosa, namun Tuhan Yesus tidak gagal dalam hal itu. Dia tidak gagal dalam menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Kita akan melihat peristiwa yang pertama, di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kitab Matius pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Di sini dituliskan Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15, Di sini menceritakan kepada kita pada saat itu, Yesus dari Galilea dia pergi ke Jordan. Dan dia pergi ke sungai Jordan untuk sebuah tujuan. Untuk sebuah hal yang harus dia lakukan. Dikatakan bahwa, Datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi Tuhan Yesus pergi jauh-jauh daripada Galilea ke sungai Jordan, Dengan satu tujuan, dibaptis oleh Yohanes pembaptis. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus sampai ke sungai Jordan? Di ayat yang ke-14 memberitahukan kepada kita bahwa Yohanes mencegah dia. Yohanes tidak terima membaptis Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Apakah yang Yohanes katakan adalah hal yang benar? Ketika Yohanes pembaptis berkata bahwa, Aku yang harusnya dibaptis oleh engkau, bukan engkau yang datang kepadaku untuk menerima baptisan ini. Apakah ini adalah sesuatu perkataan yang benar yang disampaikan oleh Yohanes pembaptis? Kita lihat di ayat yang ke-15. Dari pertanyaan dan pernyataan yang Yohanes pembaptis berikan, Ayat yang ke-15 Tuhan Yesus memberikan respon. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Di ayat yang ke-15, apakah kita melihat Tuhan Yesus menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes pembaptis? Kita tidak menemukan kata-kata itu. Tuhan Yesus tidak menyangkal. Tuhan Yesus bisa saja berkata, ketika Yohanes berkata, Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tuhan Yesus bisa berkata, aku juga perlu dibaptis olehmu. Namun Tuhan tidak berkata seperti itu, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh Yohanes pembaptis. Dari hal ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa apa yang disampaikan atau dikatakan oleh Yohanes pembaptis, Pembaptis adalah hal yang benar. Bahwa seharusnya Yohanes pembaptis lah yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus tidak datang kepada Yohanes pembaptis. Yohanes pembaptis yang datang kepada Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yohanes pembaptis adalah hal yang benar. Dan perkataan ini ketika Yohanes pembaptis berkata, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ketika hal itu adalah hal yang benar, sebenarnya Tuhan Yesus pada saat itu bisa saja memiliki satu harga diri jasmani di dalam dirinya. Emang benar? Saya tidak perlu datang jauh-jauh dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis oleh kamu. Seharusnya kamu yang datang dari Yordan ke Galilea untuk dibaptis oleh saya. Jika Tuhan Yesus menuruti harga dirinya sebagai manusia pada saat itu, dengan pernyataan dari Yohanes yang adalah benar, sebenarnya Tuhan Yesus punya kemungkinan untuk berdosa pada saat itu. Ya benar, bahwa seharusnya saya yang membaptis kamu, yaudah saya yang membaptis kamu sekarang di sini di sungai Yordan. Tuhan Yesus bisa lakukan hal itu. Namun Yesus tidak gagal pada saat itu untuk merendahkan dirinya dan memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang seharusnya dia baptis. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Dari peristiwa ini kita dapat melihat yang pertama bahwa Yesus tidak gagal di dalam merendahkan dirinya. Meskipun pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah sesuatu hal yang benar, dan hal itu bisa membuat Tuhan Yesus menjaga harga dirinya sebagai anak Allah, namun Tuhan Yesus tidak memegang harga dirinya sebagai anak Allah dan memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak gagal untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Bagaimana Yesus tidak gagal merendahkan dirinya di hadapan Tuhan? Kita lihat di ayat yang ke-15 dari perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan inilah caranya Tuhan Yesus tidak gagal merendahkan dirinya. Dari perkataannya, biarlah hal itu terjadi, meskipun yang kau katakan itu benar Yohanes Pembaptis, namun biarlah hal itu aku dibaptis oleh engkau terjadi. Karena demikianlah sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus pada saat itu memiliki kendali penuh untuk membiarkan hal itu tidak terjadi. Dia bisa berkata, oke saya tidak mau dibaptis oleh kamu, saya yang baptis kamu. Namun Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan Yesus dapat memegang kendali sepenuhnya atas kehidupannya di dunia. Namun Tuhan Yesus mengizinkan kehendak Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Meskipun yang dikatakan benar, namun saya izinkan, saya rendahkan diri saya, dan jadilah kehendak Tuhan. Saya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita pada hari ini, kehidupan masyarakat dan kehidupan pada zaman ini mendorong kita untuk berpikir bahwa hidup kita ada dalam kuasa tangan kita. Hidup saya ada dalam kendali saya. Saya mau hidup saya seperti apa, itu ada dalam kuasa saya. Saya ingin masa depan saya seperti apa, itu ada dalam kendali saya. Sehingga hal ini terkadang mendorong kita untuk berpikir dan merancang masa depan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Saya ingin masa depan saya seperti ini, saya ingin di kemudian hari kehidupan saya seperti ini. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang tidak tepat sebenarnya. Ada sesuatu hal yang memang harus dipikirkan juga, memang harus dirancangkan juga, memang harus diusahakan juga. Namun yang menjadi satu perenungan bagi kita adalah, di dalam setiap rancangan itu, di dalam setiap pengharapan itu, apakah kita mengizinkan kehendak Tuhan untuk menjadi bagian di dalamnya? Di dalam setiap kita merancang kehidupan kita, di dalam setiap perencanaan yang kita buat untuk hidup kita dan masa depan kita, apakah kita juga mengizinkan kehendak Tuhan, ambil bagian di dalam itu semua? Yang boleh sama-sama kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah, adakah kita melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup kita? Ketika kita hendak memilih jurusan kuliah, ataupun tempat kita akan berkuliah, tempat kita menjalankan satu proses edukasi secara formal, adakah kita melibatkan Tuhan sebelum kita memilih hal itu? Ketika kita hendak memilih pekerjaan yang akan kita geluti, tempat di mana kita bekerja, bidang pekerjaan yang akan kita ambil, apakah kita melibatkan Tuhan sebelum kita memilih bidang pekerjaan itu? Ketika kita hendak menjalankan sebuah usaha, kita ingin membuka sebuah bisnis, di dalam sebuah bidang, adakah kita melibatkan Tuhan sebelum kita akhirnya menjalankan bisnis itu? Ketika kita hendak memilih pasangan hidup kita, adakah kita melibatkan Tuhan sebelum kita mendekati calon pasangan hidup kita? Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, ketika di dalam pilihan-pilihan itu semua, pilihan jurusan kuliah, tempat kita berkuliah, pilihan pekerjaan, bidang pekerjaan, tempat kita bekerja, pilihan bidang usaha, kita bergerak di bisnis model apa, dan pilihan pasangan hidup, ketika kita hendak memilih hal itu semua, adakah pertimbangan atas iman kita, atas pilihan yang akan kita ambil? Adakah kita berdoa terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pilihan kita? Atau terkadang kita memilih lebih dahulu baru berdoa kemudian? Pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menempatkannya, apakah kita berdoa dulu atau kita memilih dulu, urutan itu sebenarnya menunjukkan apakah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan atau tidak. Karena pilihan itu dapat berdampak besar di dalam keimanan kita. Saya mengingat salah seorang pemuda dulu, begitu aktif, sangat aktif, begitu baik di dalam iman kerohaniannya, begitu baik di dalam pelayanannya. Dan rasanya pada saat itu pemuda ini menjadi satu panutan dan satu teladan bagi muda-mudi yang di bawah, umurnya di bawah dia. Namun suatu saat, dia mengambil sebuah pilihan untuk bekerja di luar pulau. Bekerja di luar pulau di tempat yang cukup jauh sebenarnya. Dan di tempat itu tidak ada gereja kita. Tidak ada gereja kita dan pada zaman itu belum seperti saat ini ya, sudah pandemi semua ibadah online atau kotbah-kotbah secara online bisa dinikmati. Pada zaman itu belum semudah ini. Jadi ketika dia pergi ke sana, dia menjatuhkan pilihannya bekerja di sana beberapa tahun, tidak ada pilihan untuk beribadah. Hanya bisa melakukan ibadah sendiri. Membaca Alkitab sendiri, berdoa sendiri. Dan selang beberapa tahun, cukup lama, akhirnya dia kembali ke Jakarta. Dan ketika dia kembali ke Jakarta, pada saat itu ada seorang pembina pemuda, ngobrol-ngobrol dengan dia. Karena tampaknya ketika dia kembali ke Jakarta, keimanannya berbeda sebelum dia berangkat. Dan pembina ini berbincang-bincang dengan dia dan satu hal yang disampaikan oleh pemuda ini bahwa dia sudah kehilangan rasa kepada Tuhan. Dia sudah kehilangan satu kehangatan kepada Tuhan. Begitu lama jauh dari ibadah, begitu lama jauh dari persekutuan, akhirnya rasa hangat kepada Tuhan itu juga perlahan demi perlahan memudar. Yang tadinya begitu aktif, begitu sangat baik, begitu diteladani. Namun karena sebuah pilihan yang akhirnya memudarkan rasa hangatnya kepada Tuhan, membuat dia akhirnya undur daripada imannya. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap pilihan kita, apakah kita pertimbangkan, apa dampaknya atas iman kita? Jika saya pilih jurusan kuliah ini, jika saya pilih berkuliah di tempat ini, apa dampaknya atas iman saya? Jika saya memilih bidang pekerjaan ini, jika saya memilih tempat bekerja di tempat ini, apa dampaknya atas iman saya? Jika saya memilih bidang usaha ini, apa dampaknya atas iman saya? Jika saya memilih pasangan hidup yang ini Apa dampaknya Atas iman saya Adakah kita pertanyakan hal itu Adakah kita pertimbangkan hal itu Dan adakah kita Memulai terlebih dahulu dalam doa Sebelum kita menjatuhkan pilihan kita Nampaknya adalah Hal yang sangat sederhana Namun berdoa terlebih dahulu Atau tidak menunjukkan apakah kita Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Atau tidak Sama halnya dengan kita pada hari ini Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan Apakah kita Membuat sebuah perencanaan Atas satu proyek Dan kita jalankan begitu saja Tanpa meminta persetujuan Daripada atasan kita Kita Buat satu rencana atas sebuah proyek Kita tidak minta persetujuan atas atasan kita Kita jalankan saja proyek itu Dan ketika ada masalah kita baru Bilang kepada atasan kita Pak, Pak Saya jalankan proyek ini Namun saya menghadapi masalah Jika kita bekerja seperti itu Apa yang akan dilakukan oleh atasan kita Rasanya kita akan dimarahi di momen itu juga Kenapa kamu tidak tanya dulu kepada saya Kenapa kamu tidak minta persetujuan dulu kepada saya Kenapa kau sudah ada masalah baru kamu datang kepada saya Kamu tidak menghargai saya sebagai atasan kamu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Kita menghantarkan rencana kita kehadapan Tuhan Atau ketika kita jalankan rencana kita Kita ketemu masalah baru kita datang kepada Tuhan Menunjukkan apakah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan atau tidak Menunjukkan apakah kita menempatkan Tuhan sebagai atasan kita Atau kita menempatkan Tuhan sebagai customer service kita Begitu ada masalah baru telpon Begitu ada masalah baru berdoa Bukan meminta persetujuan terlebih dahulu Namun sudah jalan ketika menghadapi masalah Baru akhirnya mencari Tuhan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Mari coba sama-sama kita renungkan dua hal ini Ketika kita hendak memilih pilihan dalam kehidupan kita Kita memilih untuk berdoa terlebih dahulu baru memilih Atau kita jalan terlebih dahulu baru berdoa Mohon Tuhan dukung pilihan saya Mohon Tuhan setujui pilihan saya Memulai dengan doa sebelum kita memilih Menunjukkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Menunjukkan bahwa saya serahkan hidup saya di tangan Tuhan Tuhan saya mau punya rencana ini Tuhan setuju atau tidak Ketika Tuhan tidak setuju Maukah kita juga merendahkan diri dan terima Kehendak Tuhan Atau terkadang Meskipun kita sudah doa terlebih dahulu Tuhan tidak setuju Kita paksa pilihan itu Kita paksa pilihan itu Kita bertemu masalah atas pilihan itu Baru kita cari-cari Tuhan Tuhan saya temu masalah atas pilihan yang saya paksakan Yang sebenarnya Tuhan sudah katakan untuk Jangan ambil pilihan ini Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Mari coba sama-sama kita renungkan Apakah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Dengan dua hal yang paling sederhana Di dalam setiap pilihan apakah kita berdoa terlebih dahulu Dan di dalam setiap pilihan apakah kita pertimbangkan dampak atas iman kita Karena dua hal ini menunjukkan Tuhan kita tempatkan di atas Atau Tuhan kita tempatkan di bawah Tuhan tempatkan kita sebagai atasan kita Atau Tuhan kita tempatkan sebagai customer service kita Dan kita akan sama-sama buka dalam kitab Jakobus pasal 4 ayat yang ke-10 Kitab Jakobus pasal 4 ayat yang ke-10 Jakobus pasal 4 ayat yang ke-10 disini menuliskan Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Jakobus pasal 4 ayat yang ke-10 Memberitahukan kepada kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kita Tuhan Yesus tidak gagal di dalam Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Meskipun secara jasmani Tuhan Yesus memiliki harga diri Yang bisa ia pertahankan pada saat itu Iya saya tidak mau dibaptis oleh Yohanes Dia adalah manusia biasa Saya adalah anak Allah Tuhan yang menjadi manusia Tuhan punya harga diri yang bisa ia pertahankan pada saat itu Namun Tuhan Yesus mengizinkan kehendak Allah menjadi bagian dalam hidupnya Dia rendahkan dirinya dan dia katakan Biarlah kehendak Allah yang terjadi Percaya kepada Yesus dan mengizinkan kehendak Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita adalah dua hal yang berbeda Kita bisa percaya kepada Tuhan namun kita bisa juga tidak izinkan kehendak Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita Mengizinkan kehendak Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita menunjukkan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan mempercayakan hidup kita dalam tangannya Hanya dengan dua hal sederhana Kita memulai dengan doa dan kita pertimbangan atas iman kita atau tidak Sebagai ayat penutup kita sama-sama buka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 disini dituliskan Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Kiranya dari apa yang boleh sama-sama kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tidak gagal untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Kita boleh belajar bahwa kita juga mencoba untuk rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Tunduk pada kehendaknya Percaya kepada kehendaknya Jangan jadikan Tuhan sebagai customer service kita Jangan sudah ketemu masalah atas pilihan kita Kita baru cari Tuhan Cari Tuhan di awal Minta persetujuan Dia Dia setuju atau tidak Kita ikuti apa kehendaknya Di dalam kesempatan selanjutnya kita akan kembali melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak gagal ketika ia mengalami pencobaan Amin Segala kemarin bagi nama Tuhan Terima kasih